Gua ga ngebayangin ya kalo tiba-tiba gua lagi manggung gitu terus panggung ngeroboh gitu ya Guys, guys, welcome to James Cope, guys Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat, sentosa, dan sejahtera Pada episode kali ini gua akan membahas dan juga mere-act tentang kecelakaan-kecelakaan Ya, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di atas panggung Baik itu dari musisi profesional maupun tidak, kecelakaan ini sungguhlah berbahaya sebetulnya Oke, kita langsung masuk aja ke yang pertama ya Kecelakaan di atas panggung pertama bahkan bisa menyebabkan kematian Di urutan pertama ada Irma Bule Irma Bule ini adalah seorang penyanyi dandut Tuh, dia terpatok ular kobra ketika sedang menari di acara hajatannya orang di Karawang Kita langsung cek video Tuh, lu liat ular kobranya Gua letin ya ular kobranya Lu liat ular kobranya cuy King Kobra ini men asli, dah sumpah, ini orang berani banget ya Dan di sebelah kanan panggung, di pojok sana itu ada palangnya Tapi urutnya aja sih Iyihihihi Ududududududududu Ayo lihat ya, langsung aja ke momen dia dipatok ya Uuuuh, ya tuh, lara diHSN Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Nah itu dia, detik-detik dimana Mbak Irma Boleh terpatok oleh Tim Kowda. Terus ini kolomnya sudah dikatakan. Terus ini kolomnya. Oh cuy, lupa. Itu kayaknya, udarnya itu masih nempok. Itu di pasangnya ga sih? Kira-kira, kira-kira, kira-kira. Disedok sama pahang ini. Pekirannya dari mana-mana nih, asli! Lalu dia langsung nyotak gitu ya Jadi dia pas dipatok ular, dia masih sanggup berdiri dan berjalan Oke, gue kutip dari suara.com Sebetulnya sebelum insiden tersebut terjadi Atau sebelum Mbak Irma Gula ini manggung Beliau tuh sudah diingatkan oleh sang pawang Jadi kata si pawang ini hati-hati sama kobra yang ini belum jinak soalnya Nah tapi disini Mbak Irma Gula tetap kekeh mau panggung sama si ular kobra itu Dan alhasil akhirnya terjadilah insiden tersebut Insiden dimana Mbak Gula digigit sama ular kobra di atas panggung Atas kejadian tersebut Mbak Irma menunggu dunia Kejadian tersebut terjadi ketika Mbak Irma sedang mengisi acara nikahan untuk orang di karang Mari kita doakan semoga almarhumah diampuni segala dosanya dan nama baiknya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Oke nih temen-temen makanya hati-hati temen-temen udahlah stop lah Gak usah yang aneh-aneh gitu ya kalo manggung ya Yaudah lah lu tunjukin aja kualitas musik lu emang bagus Pasti penonton suka kok gak usah pake atraksi-atraksi gitu ya Bawa-bawa King Cobra ya udah tau King Cobra beracung Padahal Bita dia juga danggutan men Ya kan? Next! Kecelakaan di atas panggung berikutnya itu terjadi di Spanyol Dan yang mengalami kecelakaan ini adalah namanya Yohana Seng Kita liat video Jadi ini biarpun videonya gak jelas gitu ya Tapi kita bisa melihat Nah disini gue akan rewind Bisa melihat Ini kayaknya udah di puncak acara ya Karena udah mulai ada kembang api dan segala yang Dan ternyata kembang api tersebut meledak Dan mengenai badannya Mbak Yohana Seng ya Kita bisa denger juga teriakan-teriakan kepanikan yang terjadi saat itu Ini yang dibulutin merah Sampai jumpa Sampai jumpa Asli deg-degan gue cuy nontonnya cuy Kayak Gitu gue sih, sedih banget Bukan sedih sih, pasti Gak tau ya, berkecang cuy perasaannya Yang jelas bukan perasaan bahagia Gue kutip dari BBC.com Atas insiden tersebut Yowna Sains pun meninggal dunia cuy Meninggal dunia karena terkena Ledakan dari kembang api Gitu ya, nah dan disini Di artikel ini dijelaskan Kalau fix, kejadian tersebut tuh Kesalahan dari Manufacturnya si Event organizer Nah ini pelajaran juga untuk para Event organizer Atau promotor Besok-besok kalau mau ngadain acara Dan mau ada kembang api Kembang apian gitu ya Tolong diperhatiin banget Keamanannya Harus dicek berulang-ulang Dan juga untuk para performer Kalau bisa jangan terlalu deket deh Karena kalau gue liat dari video yang tadi tuh Jarak antara singer atau dancer Ke si kembang api ini Deket banget Jadi resikonya pun tinggi cuy Ya Mari kita doakan Mbak Joanna Sains Supaya Dia juga dikasih tempat yang indah Oleh Tuhan yang berkuasa Oke Next Video Kejadian Kecelakaan Di atas panggung berikutnya Dialami oleh Vokalis band M. Muir Let's check video Kangen gak sih lo nonton konser begini? Ini konser dimana Jaman-jaman Social media Atau jaman-jaman gadget Belum banyak banget cuy Beli bajel Oke Oke Kita cepetin aja langsung ya Oh itu nampaknya terlihat seorang Fans Tiba-tiba naik ke atas panggung Ya Kita Play Oke Itu fans itu mencoba Bukan mencoba Fans itu dicoba Diusir Oleh pihak keamanan Di sana Lah lah Kenapa Kena hati ya Tidak Tidak Ini kayaknya kesetrum cuy Mampus Mampus Daburnya buplok Masih aja main Tolong ya Terus ini deh Ya, gue kutip dari Loudwire.com Vokalisnya Emir ini namanya Frankie Palmieri Kejadian itu terjadi ketika Emir sedang manggung Di Rusia, nah kejadian tadi itu Ternyata emang si Frankie Ini kesetrum men, jadi kronologisnya adalah Ketika Frankie lagi asik nyanyi Terus ada seorang fans gitu ya Seorang fans dia naik Ke atas panggung mau so asik gitu Sama si Frankie, terus kemudian fans ini diusir Mungkin, mungkin ya Ini kayaknya, berdasarkan artikel Loudwire ini, kayaknya si fans ini Nginjek sesuatu atau Nendang sesuatu yang menyebabkan konslet Nah kemudian akhirnya gak lama Setelah kejadian itu si Frankie kesetrum Gokil men Pas dia kesetrum tuh Gua kira tadi serangan jatuh Asik di sumber Tapi nah gue kesetrum men Serem juga cuy Beruntungnya Frankie ini gak sampai taiwas men Dan di twitternya Si Frankie ini Ngepost tweet Dia bilang gini Sorry I almost literally died on stage tonight Hashtag Moscow Getting zapped by 200 volts feels like shit Mungkin shitnya Yeah, almost got me tonight Hashtag still alive Gimana ya kalo insiden kesetrum begini Susah juga nyelidikinnya sih Kesalahannya ada dimana Menjelas kelistrikan lah ya Cuman ya itu dia Menurut gue dia apes aja sih Gimana menurut kalian Komen di bawah Next Kita masuk ke rekaman video Kecelakaan Yang terjadi di atas panggung Ini yang terakhir ya Ini terjadi ketika Max Muller Public School Sedang merayakan malam perpisahan Terlihat siswa-siswa SMA Public School ini Sedang menari-nari Panggungnya cukup gede Lalu liat lay standnya Kayaknya lama-lama condong Malang gue ya Nah ini nih Disini nih Ojo kanan cuy Ojo kanan Ojo kanan Ketimpa Parah 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 Nih Tuh Gimana sih orang panggung ya Ngeset panggungnya ya Gue kutip dari Dekanherald.com Karena kejadian ini 6 murid dan 2 guru Mengalami cedera yang cukup parah Kalian bisa liat fotonya Ya di ati kalau ini Nanti dia bisa tampilnya Liat tuh Suat banget ya Dan atas kejadian ini Akhirnya polisi pun Mengintrogasi pihak sekolah Dan juga Pihak penyelenggara ya Mungkin sebutannya Event organizer tetap ya Yang bertugas nih Yang bertugas nih Untuk merancang Atau membangun panggungnya cuy Iyalah gila loh Gue gak ngebayangin ya Kalo tiba-tiba Gue lagi manggung gitu Terus panggung meroboh gitu ya Tafi Rola Zim Sedih banget ya Oke itu dia Konten gue kali ini Konten yang bikin gue Cukup banyak istighfar Dan mengingat Tuhan yang maha puasa ya cuy Asli karena Kita gak pernah tau cuy Apa yang akan terjadi 5 detik ke depan 10 detik ke depan Kayak kalian bisa check Di video-video yang barusan Sebelum kejadian Atau sebelum insiden-insiden tersebut Tuh lah Kayak gak ada tanda apa-apa cuy Iya gak sih Kayak Happy-happy aja Tiba-tiba sampe Boom Gak ada yang tau Gak ada yang takdir Ya kan Alhamdulillah Mbak Inma bule Kepatok ular Di atas panggung Yang tadinya dia Fine-fine aja Fun-fun aja Enjoy-enjoy aja Kemudian ada Ioana Sainz juga Itu udah di acara puncak Loh cuy Gak kembang api Iya kan Ada juga Vokalis Ben Amur Yang tiba-tiba kesetrum Di awal Oke-oke aja Semua orang joget Dan yang terakhir ini Juga sama Cuy Siswa-siswa happy Have fun gitu ya Mereka They were having fun When it happened gitu ya Tapi dalam beberapa detik Semua bisa berubah Jadi Kekacauan Kesenangan Bisa berubah jadi kekacauan Dalam beberapa detik Gue pengen tau Komentar kalian Tentang hal ini Tentang hal-hal yang terjadi Dan tersepagung Menurut kalian tuh Kira-kira nih Yang porsinya Paling besar tuh Kesalahan siapa Atau kesalahan Pihak penyelenggara Disini Bukannya mau nyalahin sih Cuma maksud gue Kita sharing aja Siapa tau Ada orang-orang Pihak penyelenggara Yang baca Atau yang nonton Konten kita Terus dia Mereka baca komennya Dan mereka Mendapatkan insight Atau masukan Oh iya ternyata Gue harus begini nih Supaya lebih safety Gitu ya Jadi Penyanyi aman Dan gue pun Nggak kena musibah Nah coba kalian Comment di bawah Yang kita sharing Dan jangan lupa juga Kalau Sebelum komen Subscribe dulu dong Demi Konsumen Hidup Agam putra Gusti Oke See you On the next episode Ciao Ciao